Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali bersama saya ini kali ini saya akan buatkan yang ada di komentar itu jadi bilang mas gimana kalau cangkokan kita gagal kita ulangnya gimana ini saya akan praktekan teman-teman jadi ini cangkokan yang tidak keluar akar sama sekali itu jadi bagian yang lain sudah keluar tetapi bagian bawah ini belum ini yang lain yang memang sudah pada keluar itu tapi yang satu ini belum ini saya akan praktekan buat teman-teman ini kita buang dulu supaya tidak menghalangi ini ini saya akan buang ini ini sudah saya cangkok satu bulan dia belum keluar akar ini malah sudah teman-teman kita akan cari yang belum keluar akar aja teman-teman yang manakah yang belum keluar akar dan pegal nah ini teman-teman ini aja teman-teman yang kecil aja ini saya akan lihatkan praktekan ini mas pegangin mas ini kita akan praktekan dekatkan mas nah ini kita buang dulu supaya tidak menghalangi kita buat video ini yang lain sudah pada keluar akar tetapi ini kok belum saya akan cekkan kenapa ini saya akan buatkan lagi jadi teman-teman jangan dipotong bisa diulang kembali kita akan lihat kenapa si tanaman ini nah itu hasilnya seperti ini teman-teman jadi ini ini jadi diakibatkan seperti ini jadi cangkokan kita kenapa kok tidak muncul-muncul akar karena bagian geratan ini dia menyatu kembali jadi dia tidak akan muncul bunga lagi jadi teman-teman usahakan ngeriknya bagian apa namanya ini sayatan ini teman-teman harus kambiumnya harus benar-benar hilang jadi supaya akarnya ini batang ini tidak akan menempel kembali jadi geratan ini dan teman-teman kambiumnya ini ini harus benar-benar hilang ini biar tidak kembali menempel seperti ini lagi ini gagal teman-teman kalau gagal seperti ini jadi cara mengulangnya kita akan lihat ini kita akan lihatkan ke teman-teman lihatkan lagi mas ini mas jadi kita akan kupas kembali teman-teman ini yang sering terjadi jadi teman-teman nyangkok kok tidak jadi-jadi itu seperti ini jadi kambium bagian tengah ini dia menyatu seperti ini teman-teman karena ini kambiumnya tidak benar-benar bersih saat kita menyangkok pertama kali jadi kita harus benar-benar bersihkan ini ini harusnya keluar akar tapi dia malah menyatu kembali seperti ini teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman gagal jangan takut mencoba kembali jembu air harusnya sangat mudah teman-teman tetapi kalau seperti ini pasti akan gagal kembali kita akan kembali jadi ini seperti ini teman-teman kita harus gohok seperti ini sampai kambiumnya ini supaya tidak menempel kembali dan tidak akan menyatu kulit lagi karena akar itu akan keluar dari bagian yang kita gerat ini jadi seperti ini teman-teman usahakan kalau menyangkok seperti ini teman-teman kambiumnya hilang bersih dan seperti ini dan juga kalau misalkan teman-teman bisa ini kita tunggu setelah geratan seperti ini kita tunggu dua hari supaya kambium ini benar-benar kering dan tidak akan menyatu kembali dua hari sudah kering baru kita cangkok kalau saya langsung karena menurut saya saya sudah membersihkan ini benar-benar bersih ini alhamdulillah ini dulu yang nyangkok pegai saya buat uji coba itu anak-anak dari lulus sekolah jadi dia ingin nyoba nyangkok ini saya sudah melihatkan ini kita bungkus lagi yang awalan kita ini saat ini musim hujan karena kita menggunakan kokopik jadi saya akan tutup rapat tidak menggunakan yang seperti biasa kita belah itu tidak teman-teman ini kita akan ikat ini cangkok yang biasa agak ribet memang tapi karena ini musim hujan jadi ini kita usahakan benar-benar rapat karena media yang kita gunakan kokopik bukan dari tanah liat kalau tanah liat kita harus jelas supaya tanah liat itu selalu basah kalau saya tidak menggunakan perangsang apapun saya hanya langsung seperti ini karena jambu itu harusnya sangat mudah walaupun kita ini saya gunakan kokopik yang lembab nah itu lembab basah tapi tidak terlalu basah ini buat nyangkok seperti ini setelah ini kita akan masukkan ke bagian kita agak menglekan ke atas supaya sangat mudah supaya mempermusai kita menyangkok kita tekan bagian ini kalau kita sudah cukup seperti ini kita tekan seperti ini kalau sudah seperti ini kita akan agak tarik sedikit supaya ini merata kita ikat kembali teman-teman ini saya bayang seperti ini saya akan buatkan jadi bagian tengah ini kita akan kasih tali supaya dia lebih menempel ke akarannya tapi jangan terlalu erat kita mengikatnya karena akarnya biar mudah supaya mudah untuk keluar ini kita kita rapikan dulu supaya rapi kita rapikan supaya rapi teman-teman kalau kita menyangkok rapi itu kita lihatnya juga seneng kalau saya itu kita tidak ada lubangan sama sekali ini kita selesai jadi tidak ada lubangan sama sekali karena menggunakan medianya menggunakan kokopit yang sudah lembab dan basah kalau ini kena sinar materi kokopit akan mengembun di bagian plastik ini jadi dia akan selalu lembab itu sudah saya praktekan ke teman-teman misalkan ada teman-teman apa lagi bisa komentar di bawah saya akan buatkan insyaallah cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati